Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai YouTube ketemu lagi dengan saya Nuraini Suwarto Happy Cooking Kali ini saya akan berbagi resep Cara membuat lava cake coklatos Ini rasanya enak banget dan membuatnya sangat mudah Simple rasa coklatnya tuh nyoklat Bahan-bahan yang saya gunain Ada coklatos, 3 bungkus, 1 butir telur, 3 sendok makan, margarin cair 3 sendok makan, tepung terigu, 2 sendok makan, gula pasir, 100 ml air panas Bahan-bahannya simple aja ya teman-teman Untuk step yang pertama siapkan wadah Kemudian masukkan 3 bungkus coklatos Setelah dimasukkan semuanya Bubuk coklatosnya Tambahkan air panas 100 ml Kemudian diaduk sampai semuanya tercampur rata Ini sudah tercampur rata Air dan bubuk coklatosnya Saya tambahkan 2 sendok makan gula pasir Lalu diaduk sampai gulanya larut Ini gulanya sudah larut ya teman-teman Lalu saya tambahkan 1 butir telur Yang ukuran sedang Diaduk sampai tercampur rata Sampai jumpa di video selanjutnya Kemudian saya tambahkan tepung prosedang 3 sendok makan atau setara dengan 45 gram Lalu diaduk lagi Biar tercampur rata Saya ucapkan terima kasih Buat teman-teman yang sudah mendukung channel saya Yang belum subscribe Subscribe ya Karena subscribe itu gratis Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya Agar setiap saya upload video Ada notifikasinya Terima kasih Dan yang terakhir Tambahkan 3 sendok makan margarin Yang telah dicairkan Dan diaduk Sampai semuanya tercampur rata Lalu sisikan Ini sudah saya siapkan Cetakan bolu kukus yang kecil Yang sebelumnya sudah saya Baluri dengan margarin dan tepung Lalu saya tuang Lava keknya Saya nuanginya setengah aja Untuk satu resep itu Menghasilkan lima lava kek Ini ya teman-teman Hasilnya Siap untuk dipukus Ini panci kukusannya Ini panci kukusannya Sebelumnya sudah aku didihkan Lalu Masukkan lava kek Dan kukus selama 8-15 menit Itu mengukusnya menggunakan api sedang Mengukus Mengukus lava kek Jangan terlalu cepat Dan jangan terlalu lama juga Nanti yang kalau terlalu lama itu Sudah menjadi bolu coklat tos Makanya itu sering-sering Dilihat ya teman-teman Waktu yang paling pas itu Waktu mengukusnya 8 menit sampai 15 menit Ini sudah matang Kemudian saya angkat Lava keknya sudah diin Ini hasilnya ya teman-teman Kemudian saya mau letakkan di Piring Di atasnya saya mau taburi Dengan coklat bubuk Ini sesuai selera ya Boleh gula halus Boleh juga coklat bubuk Itu sesuai selera Dan ini hasilnya ya teman-teman Lava kek coklat tos Rasanya enak Membuatnya mudah Rasa coklatnya tuh Nyoklat banget Selamat mencoba Dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya